Di tangan gue ini udah ada helm Shark Skull i3. Ini adalah sebuah helm full face yang look-nya sih normal banget, kayak helm biasa, tapi sebenernya punya banyak fitur-fitur menarik. Nah, kalian mau tau nggak nih, apa aja sih fitur yang dipunyai oleh Shark Skull i3 ini? Simak video ini sampai habis, karena gue akan ngebahas ini dia, Shark Skull i3. Oke, ini dia helm-nya Shark Skull i3. Ini yang versi motif-nya. Ada juga kok yang versi polosannya tenang-tenang, tetap ada. Dan di belakangnya ini ada yang versi motif lainnya juga. Nah, untuk yang di meja ini, ini adalah motif dengan nama Red. R-H-A-D, Red. Nah, yang di sebelah kanan gue ini adalah Red White Red. Dan di sebelah ini adalah Red Blue. Dan di belakangnya ini ada motif-nya Hellcat. Tapi nggak cuma motif-motif aja, ini seperti ini kan motif Hellcat nih. Ini Hellcat yang made, seperti ini. Dan di sebelahnya ada Hellcat yang glossy, seperti ini Hellcat. Nah, helm ini adalah helm full face yang fitur-nya menurut gue paling unik lah ya. Karena ada tombol di bagian kiri sini. Biasanya kan kalau ada fitur di sebelah ini kan biasanya sun visor atau apa gitu ya. Nah, kalau di ini bukan sun visor. Nah, ini lampunya bisa nyala guys. Dia tuh ada lampunya. Dan lampunya ini tuh berfungsi, jadi ketika kalian ngerem, di belakangnya juga ada lampu warna merah. Dan itu bisa flash, dia bisa kedep-kedep ketika kalian ngerem. Dan ini ada tiga mode. Ada mode yang untuk lampu belakang doang, jadi ketika kalian ngerem, dia akan nge-flash. Ada yang mode kedua, yaitu lampu di bagian depan ini. Ini ada lampu juga, dia akan nyala. Nyala stay. Dan di belakangnya juga nyala stay, tapi yang di belakangnya akan kedep ketika ngerem. Dan yang ketiganya itu, mode ketiganya adalah si lampunya itu kedep-kedep. Flashing. Untuk lampu-lampunya ini, Shark nge-claim kalau dia ini dalam tiga jam charging bisa stay sampai 12 jam pemakaian. Dan juga dia ada fitur sleep mode. Jadi ketika lampunya ini nggak ada pergerakan selama dua menit, dia akan masuk ke mode sleep mode. Tapi kalau udah nggak ada pergerakan selama 24 jam, si sistem akan shut off si lampunya. Jadi kalian harus nyalain lagi ketika pengen dipakai. Itu adalah fitur yang paling unik dari helm ini. Sisanya sih, kita akan bahas lebih detail. Oke, dari ini kita akan melihat eksterior dulu. Tadi ada lampunya, ada bagian sini. Lalu di bagian depan ini ada vent, vent mulut. Dan di atas ada vent mulut, ada dua ventnya. Dan di belakangnya ada exhaust-nya, ada pembuangannya. Dan untuk dia juga punya sun visor, dia punya double visor. Tapi nggak di kiri sini, kayak tadi gue bilang. Biasanya di kiri sini. Nah dia ini ada di bagian atas sini. Unik juga, lumayan. Helm ini tuh, tuh. Jadi kalian akan dari atas kalau mau membuka si double visor-nya. Nah, singgung tadi bahas masalah lampu. Lampunya ini di charge. Menggunakan USB. Jadi kalian akan mendapatkan ini dia. Ini adalah kabel USB untuk ngecas si lampu-lampunya di helm ini. Dan slot charging-nya ini ada di bagian belakang helm. Di bagian leher belakang. Nanti akan ada pouch. Dan dia akan ada keluar USB. Ini USB Type-C untuk ngecas si lampunya. Fizer-nya seperti ini. Dia locking system-nya cuma nyangkut. Di tengah. Nah, ini dia. Dan ada double visor-nya. Dan dia ini pakai pin lock 70. Kalau untuk depan seperti itu aja sih. Dia vent cuma ada dua. Untuk aliran udara masuk dan keluar juga ada. Kalau vent cuma ada di bagian atas dan bagian mulut. That's it. Helm ini memiliki dua ukuran shell. Ada shell yang kecil dan shell yang besar. Untuk shell yang kecil ini beratnya sekitar 1585 gram. Dan shell yang besar itu sekitar 1710 gram. Nah, untuk shell yang kecil ini ukurannya dari XS sampai dengan M. Sementara shell yang besar itu dari L sampai dengan 2 XL. Inilah shark skull I3 ketika dipakai. Seperti ini kelihatannya. Ini size yang gue pakai adalah size L. Untuk treatment. Ini masih agak goyang tapi udah oke banget. Nah, seperti itu ya. Untuk shell seperti itu aja. Lalu gimana dengan sertifikasi-sertifikasinya. Nah, helm ini pastinya DOT dan juga ECE 2206. Jadi untuk sertifikasi juga udah oke banget. Kita ke bagian dalamnya. Kalau di bagian dalamnya ini. Dia kita ke locking system model deh. Ini locking system model itu pakai micro lock. Jadi ditarik gini doang. Ditarik. Lalu untuk innerer seperti innerer pasti bisa dicopot. Untuk coci, tenang aja. Dan dia ini easy fit. Jadi buat kalian para pemakai kacamata. Ini nyaman banget. Untuk kalian nih. Jadi nggak harus ada adjustment yang gimana-gimana banget. Karena dia udah dipikirin lah untuk para pengguna kacamata nih. Dia juga punya slot intercom. Jadi dia sudah diselidikan juga slot intercom. Jadi untuk kalian yang pakai intercom. Helm ini udah aman banget. Oke, itu dia review dari Shark Skull i3. Helm ini dibanderol dengan harga 5 jutaan aja guys. Nah, buat kalian yang pengen beli helm ini. Bisa langsung aja ke website Radarspot.com.id. Atau ke marketplace. Atau WhatsApp adminnya langsung. Nah, buat kalian yang pengen ke tokohnya langsung. Bisa langsung aja ke Radarspot Sedayu. Atau Radarspot South di Gandaria City. Nah, jangan lupa juga cek Instagram dan TikTok Radarspot. Karena banyak info menarik. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Radarspot. See you guys in the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax